Kalau lagi ada yang viral-viral, wajib banget dicoba nih gengs Nah kali ini aku bikin cromboloni yang isiannya lumer tapi luarnya crispy Untuk isiannya aku juga bikin yang versi ekonomis Jadi bikinnya gak ngeluarin modal yang banyak gengs Disini tuh aku pake Dennis Pastry Karena lagi viral tuh jadi susah banget nyari Dennis Pastry Biasanya di toko frozen food sekarang ada Tapi sekarang tuh kosong semua Dennis Pastry dan puff pastry tuh beda ya gengs Dennis Pastry itu ada raginya jadi nanti bakalan mengembang Nah ini tuh aku beli di Bekasi Nyampe rumah udah mengembang aja gengs Karena udah mengembang jadi buru-buru langsung aku pake Satu bungkusnya itu dapet 4 lembar Dennis Pastry Karena ini udah mengembang di jalan jadi buru-buru langsung aku gila Supaya udaranya keluar dan gampang dibentuk Aku mau bikin yang gak terlalu tebel Jadi satu lembarnya aku potong jadi 8 bagian Kalau kalian pengen yang lebih tebel bisa disesuaikan dengan selera aja untuk potongannya ya gengs Ini tinggal digulung aja gengs Nah satu kromboloninya aku isi 2 lembar puff pastry Ini tinggal digulung aja atau disambungkan Jadi satu lembar Dennis Pastry ini kurang lebih jadi 4 buah kromboloni Semuanya udah aku gulung ya lanjut aja Aku mau pindahin ke dalam loyang Disini tuh aku pake loyang pizza yang ukuran 10 cm Aku pake loyang yang ada di rumah aja Kalau udah ditata di atas loyang semua langsung aku tutup Karena mau aku diamkan sampe mengembang Ini lumayan lama kurang lebih 1 jaman Sambil nunggu tuh aku mau bikin isiannya guys Nah isiannya tuh aku mau bikinnya ekonomis aja yang ada di rumah ya Disini aku pake 2 saset coklat toast drink dan 2 saset coklat toast drink matcha Ini tinggal dilarutkan dengan air hangat masing-masing 3 sendok makan Udah ini tinggal diaduk-aduk rata aja Nah nanti hasilnya bakalan mengental kurang lebih tuh kayak gini Kalau udah pake coklat toast drink gak usah nambahin gula lagi ya gengs Karena coklat toast drink coklatnya pas dan rasa macanya lebih berasa Untuk coklat toastnya bisa kalian ganti dengan minuman saset yang ada di rumah Aku pindahin ke piping bag biar nanti lebih mudah untuk nyemprotin adonannya ke dalam kromboloni Isiannya udah selesai kita bikin dan lanjut aku mau bikin minuman yang seger-seger dulu gengs Ini tuh baru guys minuman coklat toast creamy Minuman coklat dengan krim yang berlimpah Rasa krimnya gurih bikin lagi dan creamynya bikin happy Nah ini adonan Dennis Pastry yang aku diamkan selama kurang lebih 1 jam Dia mengembang kurang lebih 2 kali lipat seperti ini ya gengs Lanjut untuk bagian atasnya disini tuh aku mau olesi dengan kuning telur dan susu cair Untuk takarannya udah aku tulis semua di atas ya Disini tuh aku cuma pake 1 butir kuning telur dan 3 sendok makan susu cair Olesi merata, nah ini tinggal ditutup kembali dan kita masukkan ke dalam oven Bagian atasnya aku tindih dengan pemberat supaya mengembangnya gak ke atas gengs Panggang di suhu 200 derajat selama 40 menit dengan api atas bawah ya gengs Kalau udah langsung aja kita keluarkan dari loyangnya Dan ini hasilnya guys serius sih ini tuh cakep banget Ini masih hangat, masih crispy langsung aja aku lubangi bagian tengahnya Dan aku isi dengan coklat yang udah kita buat di awal tadi Wah belum apa-apa udah lumer aja nih gengs Untuk toppingnya juga aku beri coklatos drink, ada juga kacang almond dan kacang sangrai Wah serius sih geng ini cantik banget Cocok banget buat hampers untuk acara natal dan tahun baru Bagian luar kromboloninya tuh garing banget gengs Pas ditekan isiannya tuh lumer semua Karena aku pecinta macah jadi aku suka banget gengs Apalagi rasa macahnya lebih berasa Kromboloninya isi coklat juga gak kalah enaknya gengs Isiannya lumer Kromboloninya renyah dan rasa coklatnya pas Ini sih kalian wajib coba Kromboloninya renyah dan rasa coklatnya pas